Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang skrip radial menu dan juga DPE mode Radial menu yang akan kita review dan kita kerjakan sekarang ini Seperti yang kalian lihat di layar kaca Oke, disini ada logo handphone, kemudian logo tas, ada logo dolar, logo orang nari, dan juga logo KTP, serta logo seperti waker Untuk mengakses fitur radial menu ini kita menggunakan tombol F1 ya defaultnya Dan tombol F1 itu bentrok dengan handphone, maka untuk handphone ini nanti tombolnya akan kita matikan Dan akan kita masukkan ke logo yang handphone ini ya Jadi setelah kita pasang radial menu ini, untuk mengakses handphone kita harus membuka fitur radial menu dulu Baru kita pilih yang handphone, maka akan tampil seperti ini ya Dan untuk yang tas ini itu untuk inventory, yang dimana inventory kita sekarang F2 Maka nanti tombol F2 nya juga akan kita disable dan kita aktifkan di radial menu Dan untuk yang dolar ini itu untuk mengecek billing yang ada di kita, yang harus kita bayarkan Itu kita menggunakan tombol F7 dan nanti juga akan kita matikan untuk F7 nya ya Kemudian DPE mode, nah DPE mode ini nanti akan kita jelaskan ketika kita melakukan pemasangan scriptnya Dan defaultnya itu menggunakan tombol F3, tapi kita akan mendisablekan juga tombol F3 nya Dan kita masukkan ke dalam radial menu Kemudian lanjut disini ada seperti identity card Nah identity card ini itu untuk melihat KTP kita yang menggunakan tombol F5 ya Maka nanti tombol F5 itu pun akan kita disable dan kita masukkan ke dalam radial menu ini Untuk yang di bawahnya ini kita non aktifkan dulu Karena gue masih memikirkan ini akan kita aktifkan untuk fitur apa gitu Oke brother Untuk lanjutannya, tonton terus video ini Jangan di skip supaya tidak ada error dan kalian bisa memahami pembahasan dari video kali ini ya Dan tanpa banyak basi-basi lagi, sebelum kita memulai pembahasannya Yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan share nya Oke brother, kuih kita langsung aja ke inti pembahasannya, cekidot Oke brother, jadi disini gue udah mendownload 2 file yaitu RGZ menu dan juga DPE mode ya RGZ menu ini untuk radial menunya dan DPE mode untuk menu fitur kita menggunakan emote yang ada di dalam server 5M nya Oke, untuk pertama-tama kita ekstrak dulu DPE mode Kita open, oke jika kita sudah mengopen nya, kita masuk ke dalam folder server kita Tutorial, kemudian server data dan kita buka server CFD nya Tapi kita minimize terlebih dahulu ya Kemudian kita masuk ke resource, nah ini DPE mode merupakan penambahan fitur Jadi kita masukkan dia ke dalam addon Dan kita drag langsung ke dalam folder addon ya Oke, kita drag Kemudian kita ganti namanya menjadi DPE mode Dan kita copy Lalu kita masukkan ke dalam server CFG Kita scroll aja, kita masukkan dia di bawah zone ya Start DPE mode Oke, jika sudah kita save Lalu kita minimize lagi untuk server CFD nya Sekarang kita coba buka DPE mode Dan kita buka config luarnya Oke, disini ada banyak config nya Ada debug display, biarkan false Kemudian enable X to cancel, biarkan true Disense player, biarkan false Dan disini yang harus kita setting hanya di tombol ragdoll enable Kita matikan saja ya Karena jika ini menyala atau true Untuk key nya ini menggunakan tombol U Dan ketika kita menekan tombol U Itu kita akan dalam posisi pura-pura pingsan gitu Jadi kita non-aktifkan saja untuk ragdoll nya ya Jadi ketika kita menekan tombol U Kita tidak akan terjadi pingsan Oke, kemudian di bawah sini juga ada menu position Ini letak menu posisi ketika kita membuka fitur DPE mode ini Untuk defaultnya itu right atau kanan Dan kita akan menggantinya menjadi di sebelah kiri ya Karena di sebelah kanan kita itu ada untuk menu uang, darah, makan, minum ya Oke, kita ubah namanya menjadi live Oke, jika sudah ini kita save saja ya Ctrl S atau kalian bisa pilih dari file kemudian save ya Oke, untuk config luarnya kita close Untuk bagian client tidak ada yang harus kita setting Terlebih dahulu Untuk stream Ini stream-stream dari emote yang digunakan oleh si DPE mode ini ya Oke, sekarang kita balik ke folder add-on Dan kita akan mengekstrak si RGZ menu ya Oke, kita open RGZ menu nya Oke, lalu yang RGZ menu master ini kita drag ke dalam folder add-on Lalu kita ganti juga namanya Lalu kita ganti juga namanya Dan kita copy Lalu kita pastikan di server CFG Di bawah DPE mode ya Start RGZ underscore menu Kemudian kita save Oke, jika sudah Untuk server CFG nya kita close Dan sekarang kita masuk ke bagian RGZ menu Di sini ada config Kemudian RGZ Colo RGZ menu Untuk config luarnya itu kosong ya Tidak ada isi Oke, kosong seperti ini Cuma ada tulisan To do Jadi tidak ada yang harus kita setting di bagian config luar Untuk settingannya itu di bagian RGZ menu Oke, di sini yang pertama ada local cabin controls Default nya itu menggunakan F1 ya Dan ada F2, 289, F3, 170 dan juga F5, 166 Dan yang digunakan oleh si RGZ menu ini yaitu tombol F1 ya Dan kita scroll langsung ke bawah ke bagian register and UI callback open menu Dan inilah perintah-perintah untuk memanggil si yang kita butuhkan Di dalam server ketika kita membuka radial menu ya Tapi untuk itu terlebih dahulu kita mematikan dulu untuk si handphone Dan kita masukkan handphone ke dalam RGZ menu ini ya Oke, kita balik ke dalam folder server Kemudian masuk ke bagian resort Kita masuk ke dalam script gc phone Oke, gc phone Kemudian di sini kita masuk ke bagian client Dan kita buka client luarnya Nah, di sini kita mencari untuk Perintah pemanggilan ketika ingin membuka Fitur handphone ini ya Kita coba ketik open Oke, kita scroll saja langsung ke bawah Oke, kita enter lagi Enter lagi Enter lagi Sampai kalian menemukan register net event Kemudian gc phone force phone ya Kalian block yang gc phone titik 2 force open Kemudian kalian copy Kita balik ke RGZ menu luar dan kita pastikan dia di Trigger event Gc phone titik 2 open phone ini kita ganti dengan si force open phone ya Jika sudah kita save Dan sekarang kita cek untuk config luarnya si gc phone Untuk kita menonaktifkan tombol untuk membuka handphone ya Di sini ada config key open close Nah, ini kita hapus saja Oke, jika sudah kita hapus Kita save Oke, untuk winrar nya gue close Dan jika sudah ini kita minimize saja Lalu kita balik ke resort Server data Charge nya kita hapus Kemudian tutorial Dan kita akan mencoba terlebih dahulu Untuk settingan default dari RGZ menu ini ya Kita klik start di starter.bat Oke, brother Jadi untuk sekedar informasi Buat kalian yang mengalami problem Spawn point kalian ketika masuk ke kota itu selalu berbeda-beda Tidak di satu titik atau last position Itu kalian harus memperhatikan MySQL asing error Connect time out Nah, di sini jika dia seperti ini Maka kalian harus Menstart kembali starter.bat nya Sampai MySQL asing ini menjadi sukses ya Oke, kita coba close lagi Kemudian kita start.bat Dan sekarang MySQL asing sudah sukses Database server connection Establish sheet Itu berarti database kita sudah terkoneksi dengan aman Dan untuk Spawn point kita Tidak di last position itu Sedikit berkurang ya Dipastikan kita akan Berada di last position kita sebelum kita keluar kota Oke, atau keluar server Oke, ini kita minimize Ini kita minimize Dan sekarang kita buka 5M Dan untuk DPE mode dan juga RGZ menu itu Kalian bisa langsung download di link yang ada di deskripsi ya Dan jangan lupa juga untuk RGZ menu ini Membutuhkan script requirement nya itu P-notify ya Dan itu juga bisa kalian download di deskripsi yang ada di bawah ya Oke, jika sudah langsung saja kita ketikan connect Localhost Enter Oke, brother Kita langsung skip ke dalam server ya Supaya cepat Oke, brother Dan kita sudah berada di dalam server Dan kita akan mencoba terlebih dahulu untuk membuka fitur DPE mode nya di tombol F3 ya Dan ini muncul di tombol F3 Ketika kita menekan tombol F3 dia muncul Menu DPE mode Dan disini ada E mode Kemudian cancel E mode Walking style Mode Info Dan juga atau update node Untuk E mode Dia ada dance E mode Prop E mode Cabin Kemudian E mode-emode yang bisa kita gunakan di dalam server 5M ya Dan menu ini nanti akan kita pindahkan ke dalam radial menu yang RGZ menu Kita pasang tadi ya Untuk RGZ menu yang tadi kita pasang itu di tombol F1 Oke, dan dia muncul seperti ini ketika kita menekan tombol F1 Oke, kita coba sekali lagi ya untuk tombol F1 nya Dan muncul seperti ini Dan handphone tidak muncul Untuk memunculkan handphone Maka kita pilih handphone Dia otomatis Handphone yang muncul dan radial menu nya itu tertutup otomatis Oke, untuk yang tas ini itu untuk inventory Kita coba buka Dan dia juga sudah berfungsi ya Dan buat kalian yang ketika memilih tas ini Dan belum terbuka untuk inventory nya Kalian silahkan cek di bagian RGZ menu luar Kemudian If data .id Inventory Trigger event nya ini Kalian harus memastikan Dia memanggil si ESX inventory Kemudian open player inventory Dan itu kalian bisa cek di bagian ESX inventory hood Oke, kita masuk ke bagian ESX inventory hood Inventory Kemudian ESX inventory hood Di bagian client Tapi sebelumnya kita coba buka config luar nya Dan di config luar nya Di sini ada config open control Itu F2 ya Kita coba untuk F2 nya Oke, ini kita close dulu Dan kita buka Oke, untuk tombol F2 nya itu masih bisa Dan kita akan mendisable kan Tombol F2 dari ESX inventory hood Oke, ini kalian bisa hapus aja Untuk config open control 289 nya kalian hapus Kemudian save Untuk gcpon gue close dulu Kemudian client nya juga gue close Sekarang kita coba buka client Kemudian main luar Nah, disini kalian harus mencari Open inventory Nah, dia disini ada ya Open inventory Kita coba scroll ke bawah Kalian harus mencari yang register net event Tapi untuk pemanggilan Membuka si inventory Oke, kita ketik saja Register Net Event Kemudian enter saja Dan jika kalian tidak menemukan Register net event ini di bagian main luar Kalian bisa cek di Server Kemudian main luar server Dan disini kalian scroll saja ke bawah Dia ada register command Open inventory Untuk memanggilan pembukaan inventory ya Disini ada If East player X Allowed Source Inventory Open inventory Kemudian dibawahnya ada If target X player Nil den Dan trigger Client event ESX Inventory hood Open player Inventory Dan ini kalian copy Kemudian pastikan di bagian Trigger event ini Jika belum seperti ini Kalian pastikan Dan jika sudah kalian pastikan Kalian save Oke, setelah kalian save Kalian bisa langsung Test di dalam server kalian Apakah sudah berfungsi atau belum Untuk radial menu Si inventory nya Dan supaya ini otomatis Sudah tersetting Kalian bisa langsung Mendownload ESX inventory hood Yang saya bagikan Di video saya Dan juga RGZ menu ini Yang ada di Deskripsi di bawah ya Oke, next Kita akan mengaktifkan Untuk bagian Billing ya Karena untuk inventory nya Sudah berjalan normal Untuk billing Ketika kita klik Belum ada muncul apa-apa ya Dan sekarang kita balik dulu Ke visual studio code Untuk config luas Isx inventory hood Kita close saja Kemudian mine nya juga Kita close Kita masuk ke dalam Folder server Kita menuju ke Folder script ESX billing Kemudian client Main luas Nah disini kita mencari Register net event Untuk pemanggilan Show bills menu Jika tidak ada Maka kalian harus menambahkan Fungsi Register net event nya Untuk fungsinya itu Kalian bisa Lihat di bagian Redmi RGZ menu Oke RGZ menu Kemudian kita open Redmi.md Nah di bagian Bawah sini ada Register net event Ini kita copy saja Dan kita balik ke Visual studio code Di atas Register comment Show bills Kita enter dua kali Kemudian kita pastikan Dan ini kita ganti Atau ini bisa kalian gunakan Seperti ini Dan langsung kita copy Yesx billing Titik dua Open billing Kemudian kita Copy Dan kita pastikan Di bagian Lshift data.id Billing Dan trigger event Jika sudah Kalian save RGZ menu nya Dan untuk main luas Yesx billing nya Juga kalian save Jika sudah kalian save Kita refresh Kemudian Ensure Isx Anderscore Billing Kemudian enter Dan kita Ensure juga Untuk Si RGZ Menu Enter Enter Oke jika sudah Kita coba lagi Di dalam server Kita pilih Yang menu Untuk membuka Billing Oke di pojok Kiri bawah itu Ada tulisan You do not have Any bills To pay At this moment Itu berarti Itu berarti kita Tidak memiliki Billing Untuk Yang kita bayar Jika ada Maka ketika kita klik Logo tadi itu Otomatis akan muncul Kotak dialog Billing-billing Yang kita miliki Yang harus kita bayar Jadi sukses Untuk pemasangan Menu billing Dan sekarang kita Masuk ke bagian DPE mode Untuk DPE mode Jika kita klik Belum ada muncul Oke untuk bagian Yesx billing ini Kalian juga Harus mematikan Tombol default Yang ada di F7 Di bagian Klien luas Yesx billing ya Oke kita balik ke Visual Studio Code Dan disini kita cari Control Oke di Visual Studio Code ini Kalian cari di bagian Control ya Seperti ini Citizen create treat Kemudian If is control Just release K F7 Ini kalian Block saja Dari N Sampai dengan K control Kemudian kalian delete Jika sudah Kalian save Oke jika sudah Kalian save Kalian refresh lagi Kemudian kalian Start lagi Untuk Yesx Billings nya Oke sekarang Kita lanjut Ke DPE mode Untuk DPE mode Oke untuk Visual Studio Code nya Punya Yesx billing Kita close Kita close Kemudian disini ada Lshift Data.id Dense Kemudian trigger Event nya Dia memanggil Yesx animation Open animation Dan berhubung kita Menggunakan Skrip DPE mode Maka kita akan Melakukan pemanggilan Untuk Si DPE mode Tutorial Tutorial Kemudian server data Resort Add on DPE mode Oke kita coba Buka config nya Untuk menu Untuk menu cabin Enable nya ini Kita false Supaya tidak aktif Ketika kita menekan Tombol F3 Oke jika sudah Kemudian kita masuk Ke bagian client Di client ini Kita buka Emote menu Oke kita cari bagian Pemanggilan untuk Membuka Menu DPE mode nya Scroll saja Ke bawah Sampai kalian menemukan Open menu Jika tidak ada Di emote menu Maka kalian cari Di bagian Emote luar Oke disini Ada open Emote menu Fungsinya Maka kita Coba kopikan Si register Net Event ini Kita copy Kita pastekan Di bawah sini Dan kita ganti Si SX billing ini Menjadi DP Titik 2 Oke kita ketikan Sesuai Seperti yang di atas Open Emote Menu Dan kita Block Dan kita Pastikan di bawah Oke jika sudah Kalian save Untuk Emote luar Kemudian Kita copy lagi DP Titik 2 Open Emote menu ini Kita masukkan Ke RGZ Menu Luar SX animation Ini kita Block Dan kita Ganti dengan DP 2 Open Emote menu Jika sudah Kalian save RGZ Menunya Dan kita Coba Reload lagi Untuk script DP Emote Dan juga RGZ Menunya Kita refresh Kemudian Ensure DPE Emote Ensure RGZ Ada Scored menu Oke dan sekarang Kita coba Di dalam server Kita klik Yang Logo Dance Sini Dan Dia Tidak Tampil Brother Oke dan Kita Memiliki Kesalahan Di bagian Register Net Event Di bagian Emote luar Kita lupa Mengganti Untuk Show Builds Menu Ini Kita harus Mengganti Dia menjadi Open Emote Menu Jika sudah Kalian save Dan Start lagi Untuk Si DPE Emote Oke kita Balik ke server Dan kita coba Untuk DPE Emote Dan dia Sudah muncul Sekarang Oke jika Sudah Kita coba Di tombol F3 Tidak akan Memunculkan Lagi Fitur Menu DPE Emote Oke next Kita masuk Ke bagian Untuk KTP Yang sekarang Itu KTP Ada di Tombol F5 Dan itu Akan kita Non aktifkan Untuk KTP Di tombol F5 Oke untuk Emote luar Kita close Emote menu Luar kita close Kemudian Config luarnya Kita close Sekarang Kita buka Bagian ID card Kemudian masuk Ke ESX JS ID Menu Di bagian Config luarnya Terlebih dahulu Tidak ada Pemanggilan Untuk Tombol Kita buka Client luarnya Oke kita coba Scroll ke bawah Kita cari Untuk Pemanggilan Open Nah disini Kita mencari Open Cipilian Action menu Dan dia Belum memiliki Register net nya Maka kita akan Menambahkan Register net Yang kita dapatkan Dari Redmi MD 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 Cipilian Menu Oke kita copy Dan kita pastikan disini Dan ini kita ganti ESX Underscore JS ID Menu Kemudian open 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 Builds ini Kita ganti Menjadi Open Cipilian Atau kalian copy Saja yang Ini ya Kalian copy Pastikan disini Copy lagi Pastikan disini Dan kita copy Yang open Cipilian Action menu Kita gantikan Yang show Builds menu Ini kita ganti Jadi jika sudah Kalian save Dan di RGZ menu Luar ini Dan untuk ID card Open ID ini Kalian gantikan Dengan ESX JS ID Menu Open Cipilian Action menu Ini Oke jika sudah Di save Dan kita Akan mencoba Lagi di dalam Server Kita refresh dulu Kemudian Ensure ISX GS ID Menu Ensure R GZ Underscode Menu Oke jika sudah Kita tes di dalam Server Kita buka radial Menunya Dan kita klik Yang KTP Sekarang muncul Ya Ada KTP Ada SIM Dan juga ada Senjata Oke untuk Mematikan tombol F5 nya Kalian masuk Ke bagian Klien luar Kemudian Kalian cari Di sini Control Nah di sini ada Citizen Crypt Trade Yang atas ini Untuk bagian Menutup Dari menu KTP SIM dan juga Senjata tadi itu Untuk Mematikan Tombol bukanya Yang di bagian bawah If control Preset 0 Ini Oke kita Hapus Jika sudah Kalian save Dan kita Restart lagi Untuk Script ISX GSID Menu Oke jika sudah Kita coba Tekan Tombol F5 Tidak muncul Lagi ya Yang hanya muncul Handphone Dan kita akan Mematikan Handphone lagi ya Karena handphone nya Belum mati Tadi Kita balik ke Bagian Alcom Kemudian GC Pond Oke kemudian Kita buka Config Lua nya Dan di Config Lua ini Yang G Open Close Ini kita ganti Menjadi 500 Dan jika sudah Kalian Control S Atau Save Jika sudah Kita ensure Untuk GC Pond Ensure GC Pond Oke sekarang Kita coba Di dalam Server ya Untuk Tombol F1 nya Tidak ada Lagi Menampilkan Handphone Handphone Hanya akan Tampil Ketika kita Klik Logo Di Radial Menu Dan Juga Untuk Tombol F5 nya Tidak ada Menu Apa Lagi Sudah Kosong Ya Oke Brother Jadi Untuk Pemasangan Radial Menu Dari RGZ Menu Ini Sukses Dan Kita Sudah Berhasil Memasang Semua Fitur Fitur Di Dalam Radial Menu Untuk Yang Ini Masih Dikosongkan Karena Planning Kedepan Akan Kita Masukkan Fitur F6 Job Waitlist Oke Brother Jadi Stay tune Terus Di Channel Angga Ariska Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Channel Angga Ariska Oke Brother Akhir Kata Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Atas Support Kalian Selama Ini Kepada Gua Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Jangan Lupa Di Like Dan Juga Di Share Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See Bye Bye